Alur Pendaftaran Webinar Implementasi Kurikulum Merdeka Bagi calon peserta yang akan mengikuti kegiatan webinar, terlebih dahulu harus memiliki akun di portal webinar menggunakan email belajar.id, simpkb, atau menggunakan gmail. Berikut adalah alur pendaftaran di portal webinar implementasi kurikulum merdeka atau webinar IKM. 1. Akses laman webinar IKM melalui link berikut, kemudian klik daftar atau masuk. 2. Pilih jenis akses login yang diinginkan. Apabila ingin login dengan akun gmail, maka klik masuk dengan belajar.id atau dengan google.com. Kemudian, login dengan email yang akan digunakan sebagai akun portal webinar. Apabila ingin login dengan akun simpkb, maka klik akun simpkb, kemudian login menggunakan username dan password akun simpkb. 3. Apabila peserta berhasil login, maka akan muncul form ubah profil. Isi dan lengkapi data pada form, kemudian klik simpan untuk menyimpan data. 4. Data profil yang berhasil disimpan akan muncul pada halaman dashboard. Berikut adalah alur untuk mendaftar kegiatan webinar IKM yang tersedia. 1. Setelah peserta berhasil login, akan muncul kolom daftar kegiatan webinar pada dashboard. Klik-klik di sini untuk masuk ke menu kegiatan, dan halaman daftar kegiatan webinar akan muncul. 2. Klik preview pada kolom aksi untuk melihat poster webinar. 3. Klik daftar pada kolom aksi dan klik ya ikuti pada pop-up notifikasi untuk konfirmasi mengikuti webinar. 4. Apabila telah berhasil dikonfirmasi, maka status pada webinar akan berubah menjadi sudah mendaftar dan akan muncul fitur aksi kelola. Berikut adalah alur untuk mengikuti webinar IKM. 1. Klik kelola pada kolom aksi dan halaman kelola webinar akan muncul. 2. Fitur-fitur yang tersedia pada halaman kelola webinar antara lain, link webinar, pre-test, post-test, presensi dan evaluasi webinar, cetak materi dan cetak sertifikat. Fitur-fitur ini memiliki warna indikator yang sebagai berikut. Warna merah berarti belum memasuki jadwal yang ditentukan. Warna biru berarti sudah memasuki jadwal yang telah ditentukan sehingga sudah dapat diakses. Warna hijau berarti sudah melewati jadwal yang ditentukan sehingga tidak dapat diakses lagi. 3. Peserta dapat mengklik URL Zoom klik di sini untuk mengikuti webinar melalui Zoom, atau dapat mengklik klik di sini untuk mengikuti webinar melalui YouTube. 4. Peserta dapat mengerjakan soal pre-test dan post-test dengan mengklik pre-test atau post-test. Kemudian, tampilan instrumen pre-test atau post-test akan muncul. Perhatikan setiap petunjuk dan pilih jawaban dengan memberi tanda checklist. Klik simpan jawaban untuk menyimpan data. 5. Peserta dapat mengisi survei evaluasi webinar sekaligus melakukan presensi kehadiran dalam webinar dengan mengklik presensi dan evaluasi webinar. Kemudian, tampilan survei dan presensi webinar akan muncul. Isi dan lengkapi form survei, lalu berikan tanda tangan kehadiran di akhir form. Klik simpan survei dan presensi untuk menyimpan data. 6. Peserta dapat mengunduh materi webinar dengan mengklik materi. 7. Peserta dapat mengunduh sertifikat webinar dengan mengklik cetak sertifikat.